Bermodal rekaman kamera pengawas alias CCTV di salah satu toko grosir, kepolisian dari Satres Krim Polsek Panakukang Makassar akhirnya menangkap sepasang lansia yang diduga sebagai pelaku copet. Kedua pelaku masing-masing ED dan BN dalam bereaksi keduanya berbagi peran agar lebih mudah mencopet di keramaian. Satu dari dua pelaku ternyata seorang residivis dengan kasus yang sabar. Kedua pelaku kini ditahan dan terancam hukuman lima tahun penjara. Saya jelaskan di sini bahwa bersama hasil penyelidikan daripada anggota opsional lapangan kami, pelaku ini terdiri dari dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Di mana salah satu pelaku yang merupakan perempuan sebelumnya sudah pernah melakukan tindak-perempuan yang sama dan sudah menjalani proses hukum seperti itu. Berarti residivis ini? Bisa dikatakan seperti itu. Nah, dia status nyalak-laki dan penyelidikan apa? Tidak ada hubungan, hanya mungkin hubungan kerja, hubungan kerja dalam kegiatan ini. Setelah selesai. Setelah selesai. Setelah selesai. Setelah selesai.